Pagi Tribuner, saat ini saya di kawasan Pasar Ngempelak Pasar Ngempelak, Kabupaten Tulagung Pasar Gerosir Sayur Mayur dan Sumbako Di Kabupaten Tulagung Saat ini saya memantau harga telur Kebetulan saya ada di kiosnya Bu Isti Atau Bu Iis Dan harga telur ternyata hari ini Dua hari yang lalu ya Sejak dua hari yang lalu mengalami kenaikan yang cukup tajam Jadi biasanya harga ini Rp25.000-Rp27.000 per kilogram Kalau tiga hari sebelumnya Dua hari sebelumnya itu hanya Rp27.000 per kilogram Tetapi naik ya Naik dalam dua hari menjadi Rp32.000 Jadi sudah naik Rp5.000 per kilogram dalam waktu dua hari Jadi harga telur di Pasar Ngempelak itu sejak hari raya Sempat turun ya, sempat turun ke Rp26.000-Rp27.000 Bertahan di Rp27.000, stabil Dan ini balik ke Rp32.000 Tingginya harga telur ini membuat warga memilih telur-telur akhir ya Kan telur busuk ya, telur akhir Itu seperti telur yang retak atau bentesan itu Orang yang biasa menyebut Bentesan Terus juga telur putih Telur yang tipis kulitnya Selain itu harga daging ayam juga masih tinggi ya Daging ayam juga masih bisa tembus Tiga tujuan Tiga tujuan Tiga tujuan Per kilogram Ini cukup tinggi Masih cukup tinggi Bu, non seu Pintu busan ini bu Per kilogramnya Tiga empat Tiga empat Masih tiga empat Ini ku stabil apa naik mas? Ya, stabil Stabil lah Stabil lah Tiga empat tiga puluh empat waduh dari kandang saja 23 belum lagi nanti upah untuk menyembeli terus merontokkan bulu penanganannya jadi cukup tinggi 34 34